Konten thrifting lagi, ya kali ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya yang aku bahas pengalamanku tentang beli sepatu pertama kali di online thrift shop nah ini adalah video lanjutannya, nah buat kamu yang penasaran, tonton! Halo semuanya, balik lagi sama Teddy disini, ya kali ini aku akan share salah satu online thrift shop rekomendasiku nah kali ini aku gak dibayar sama sekali, gak di endorse, gak di sponsori sama sekali jadi ini bener review jujurku nah sebenernya beberapa poin dari toko ini udah aku jelasin di video yang kemarin ya ini adalah poin-poin lanjutannya dari toko ini poin yang pertama adalah upload setiap hari ya toko ini tuh uploadnya setiap hari banget ya jadi di tiap jam-jam tertentu mereka akan upload pilihan-pilihan sepatu yang berbeda dan sepatu, pilihan sepatunya ini banyak banget puluhan mungkin ya setiap harinya 20-30 itu mungkin ada dan sebagai customer, sebagai klien itu aku sendiri ya, aku suka untuk diberi pilihan karena kita bisa memilih barang yang cocok dipakai untuk aku itu kemudahannya sih kalau ada beberapa banyak pilihan itu lebih enak banget buat kita nyocokin sama diri sendiri nah pilihan-pilihan sepatunya juga banyak banget dari yang lokal ada dari yang branded jutaan juga ada dan harganya itu dijual murah-murah kalau aku beli kemarin kan yang villa itu ya villa ori dan harganya 250 ribu ya walaupun second itu menurutku worth it banget sih karena mereka juga banyak kayak misalnya Nike, Adidas, Converse Warrior juga ada Gucci juga ada dan brand-brand lainnya lah itu banyak banget jadi kita bisa nyesuaiin mana sih brand yang pengen aku beli nah itu itu cocok banget dan tipe-tipe sepatunya juga banyak mulai dari yang running, casual heels buat kamu yang cewek-cewek flat shoes vintage dan lain-lain ini banyak banget jadi seru banget gitu loh kalau belanja di toko ini kayak kita lihat-lihat dulu milih-milih dulu nah ini nih yang aku pengen nah terus tanya sama adminnya itu poin pertama adalah upload setiap hari dengan puluhan pilihan sepatu yang berbeda itu yang pertama yang kedua adalah kecepatan dan kemudahan bertransaksi ya ini penting banget bagi kita seorang customer seorang pemilih untuk mendapatkan kemudahan dan kecepatan dalam transaksi ya kalau trikku sendiri adalah kan mereka posting beberapa postingan di story mereka nih terus kita pilih beberapa pilihan yang menurut kita cocok misal 1, 2, 3 itu kita pilih dulu kita screenshot untuk tanya ke adminnya adminnya itu ada di WA juga ada nah terus tanya ketersediaan barang ini apakah ready atau enggak misal di barang 1, 2 ini enggak ready terus barang ketiga yang kita inginkan ready yaitu kita ambil aja langsung karena sistemnya disini cepet-cepetan banget ya banyak banget followers atau customer mereka tuh yang rutin beli sepatu entah untuk apa atau koleksi atau direkomendasikan ke temen-temennya itu juga enggak tahu tapi sistemnya emang cepet-cepetan karena barangnya juga rara dan cuma ada satu nah setelah kita deal-deal sama penjualnya nih penjualnya akan memberi kita pilihan mau transfer langsung atau lewat Shopee nah kalau lewat Shopee ini juga lebih mudah banget nanti kita dikasih linknya untuk bayar sebesar ya misal aku beli tadi 250 ribu ya itu ada kayak pilihan 250 ribu dan kalau di Shopee enaknya ada gratis ongkir ya gratis ongkirnya ini cocok banget untuk dimanfaatkan apalagi sellernya ini ada di kota Riau kan jauh banget ya kalau aku yang ada di salah tiga ini Jawa Tengah itu jauh banget kalau enggak pakai gratis ongkir itu sekitar 40 ribu itu di Shopee segitu nah kalau dapet gratis ongkir bisa kepotong sampai 20 ribu itu kan mayan banget kita lebih apa ya lebih untung lumayan untung lah ya itu kemudian transaksi lewat Shopee nah enak banget nah mungkin pengirimannya ini sekitar kalau di aku 3-5 hari ya 3-5 hari ya terhitung normal lah ya untuk pengiriman barang kayak gini poin yang ketiga ya walaupun aku udah jelasin di video yang kemarin ini cocok banget untuk aku angkat yaitu adalah kemasannya kemasannya itu dari plastik aja ya sebagai seorang pembeli yang pernah beli sepatu lewat online itu biasanya kan ada boxnya atau misal kita beli ke toko beli ke mal itu ada boxnya tapi di toko ini itu cuman pake plastik aja sebenernya aku juga kaget ya aman gak sih tapi setelah aku buka setelah aku lihat satu-satu detailnya itu tuh ya bagus sih aman dan gak rusak sama sekali cuman mungkin ada salah satu minusnya kecil-kecil lupa gak ada sobek dikit tapi itu bagian dalamnya itu yang aku beli ya tapi itu gak semua kok dan sellernya ini pasti bilang ada defect defect apa sih yang ada pada sepatu ini itu pasti diomongin dulu biar kita sebagai pembeli itu juga gak kesannya tuh terugikan gitu jadi mereka kabari dulu kalau ada kekurangan-kekurangannya itu itu bagus banget nah kalau aku mikir lagi kan mereka drifting nih biasanya kalau drifting kan belinya bal-balan yang banyak banget dan kebanyakan yang ada disini itu impor-impor jadi ya normal banget kalau gak pakai kardus kalian juga semisal beli sepatu secara online secara drifting online itu sebaiknya mewajarkan hal itu asalkan barang yang kalian terima itu aman diterima dengan aman tapi kalau misalnya pakai kardus itu juga nilai plus sih biar barang itu bener-bener aman bener-bener datang dengan keadaan baik gitu itu poin yang ketiga nah poin yang keempat adalah wangi ya walaupun kemasannya cuma itu aja tapi sepatu yang udah aku terima tuh keadaan bersih keadaan wangi ini salah satu nilai plus juga jadi aku bisa langsung pakai gak usah cuci-cuci lagi tapi kalau mau dicuci juga boleh banget tuh malah lebih baik lebih mengindarkan kita dari bakteri-bakteri yang ada ya itu itu dia empat poin dari toko ini nah toko ini tuh namanya ini nih Trif Dila kalian bisa cari di instagramnya mereka sering upload setiap hari nah itu upload setiap hari ini adalah poin pentingnya dan menurutku lebih enak ya untuk bertransaksi lewat story daripada buat lihat feedsnya yang sampai bawah gitu lebih enak buat lihat story-storynya nah jadi buat kamu yang pengen beli boleh banget ini video gak di endorse gak disponsoring gak dibayar sama mereka sedikitpun jadi ini tulus review jujurku semoga kamu bisa mendapatkan manfaatnya mendapatkan faedahnya dari videoku ini kalau mau beli juga silahkan aku sangat seneng banget kalau aku bisa menginfluence kalian untuk beli sepatu dari toko ini oke gitu aja ya jangan dulu video kali ini terima kasih sudah nonton sampai sejauh ini jangan lupa buat subscribe dan klik tombol loncengnya like dan komen kalau kalian pengen tanya atau diskusi bareng aku atau buat kamu yang pengen diskusi lebih intim lagi kamu bisa klik link di bawah join discord nanti kita ngobrol bareng-bareng itu lebih intim lagi biar lebih memudahkan kita untuk berdiskusi oke sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya selanjutnya